Kita lanjutkan lagi Setelah kalian melakukan kegiatan menggali informasi di atas Coba sekarang terapkan pada permasalahan berikut Sekarang kita pada segmen ayo kita menalar Kita mulai dari nomor 1 Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus Kedua garis saling tegak lurus Dua garis saling tegak lurus Syaratnya apa? M1 dikali M2 dengan M adalah gradient Gradient atau kemiringan Kemiringan ini akan sama dengan min 1 Kita akan lihat nomor yang A Ini persamanya belum standar Biar standar semua kita bagi 3 Maka ini Y sama dengan X min 1 per 3 Kita lihat yang depan Koefisien di depan X adalah 1 Anggap saja ini Y1 Maka M1 disini M1 ini sama dengan adalah 1 Dan disini Ini anggap saja Y2 Y2 disini kita lihat M2 M adalah koefisien di depannya X Ini adalah min 1 Jadi M1 dikali M2 sama dengan 1 Dikali min 1 sama dengan min 1 Ini terbukti bahwa garis ini tegak lurus Saling tegak lurus Sekarang yang kedua Ini juga belum standar Biar standar kita jadikan Y sama dengan 2X nya kita pindah ruas ke kanan Menjadi 2X Min 2X Min 2X plus 5 Ini perpindahan dari ruas kiri ke kanan jadi minus Nah gradient adalah disini Koefisien di depannya X Jadi anggap saja ini Y1 Maka kita temukan M1 itu sama dengan min 2 Kemudian kita akan cari M2 M2 disini Min 4Y sama dengan min 2X plus 5 Jadi 2X nya kita pindah ruas ke kanan Kemudian kita semua bagi dengan min 4 Maka ini Y sama dengan ini bagi min 4 adalah setengah Min bagi min itu plus setengah Jadi 2 dibagi min 4 adalah Min 2 bagi min 4 setengah Ini X minus 5 per 4 Nah dari sini kita dapatkan ini anggap saja Y2 Maka M2 nya adalah setengah M2 sama dengan setengah Kita coba kalikan M1 dikali M2 Sama dengan M1 nya adalah min 2 Dikalikan setengah Ini hasilnya adalah min 1 Dan terbukti ini juga tegak lurus Ini tegak lurus Ini tegak lurus juga Sekarang yang C Yang C ini bentuknya masih seperti ini Kita akan buat Biar standar Caranya bagaimana Ini akan kita ubah bentuknya Besar ke sini sedikit Ini akan menjadi Jadi 2 per 3 X Tambah 5 per 3 Jadikan begini biar enak Ini sama dengan 2Y Kemudian semua kita bagi 2 2 per Kalau kita bagi 2 tinggal 1 per 3 Tinggal 1 per 3 Semua kita bagi 2 ini tinggal 1 per 3 X Ditambah Ini dibagi 2 menjadi 5 per 6 Ini sama dengan Y Maka bisa kita tulis Y Sama dengan 1 per 3 X Ditambah 5 per 2 Ini 5 per Ini 2 Maka di sini Kita dapatkan M nya berapa M nya adalah 1 per 3 1 per 3 Kemudian Untuk yang kedua Untuk yang ini Nah Untuk yang kedua ini saya kasih merah saja Biar tidak ruwet Ya Nah ini bentuknya kita ubah Menjadi Disini ya Ini mudah saja Berarti Y Ya Ini sama dengan Ya Y sama dengan Ini dipindah ruas ke kanan semua Min 2 X Ya 2 Kemudian X Ya Min 2 X Min 2 Min 2 Nah ini jelas Sebentar Ini Min Ya 2 Ini jelas dari sini Gradient nya adalah ini Gradient nya berarti Min 2 Min 2 Jadi M1 X M2 Ya Untuk yang C ini M1 X M2 M1 nya berapa Tadi 1 per 3 Ya 1 per 3 Dikali M2 nya Adalah Berapa Min 2 1 per 3 Dikali Min 2 Min 2 Ya Nah saya nulisnya Agak peran-peran ya Ini sama dengan apa Sama dengan Min 2 per 3 Min 2 per 3 Nah ini artinya apa Tidak tegak lurus Karena gradient nya tidak Min 1 Jadi ini tidak tegak lurus Sekarang kita kerjakan yang D Ya kita scroll sedikit Yang D ini Ceritanya sama dengan yang C ya Yang D ini Jadi Di sini kita punya Ada per 3 nya Kita bagi 3 dulu Ya jadi Ini akan menjadi X Ya Ditambah 2 per 3 Ini akan sama dengan 2Y 2Y Kemudian Semua kita bagi 2 1 per 2 X Ditambah Ini kalau dibagi 2 Tinggal 1 per 3 Ya ditambah 1 per 3 Sama dengan Y Nah ini sudah dalam bentuk Y sama dengan Ya Jadi Koefisien di depannya X ini Adalah gradient Jadi ini adalah M Anggap saja M1 Nah kita akan cari M2 Kita pakai tinta lain aja Ini sudah agak ruwet Masalahnya tempatnya Nah Ini sama Jadi ini akan menjadi 5 Per 2 X Ya Dikurangi 32 per 2 adalah 16 Sama dengan minus Y Dan yang kita inginkan adalah Y sama dengan Semua kita kalikan minus Maka Minus 5 per 2 X Plus Ya 16 Sama dengan Y Ini adalah gradient Kedua Ya Sekarang kita Kalikan gradient Pertama dengan kedua Kalau M1 Kita kalikan M2 Ya Maka akan menjadi Setengah Ya kita kalikan dengan Minus 5 Per 2 Ini akan menjadi Minus 5 Per 4 Dan ini Tidak tegak lurus Karena Sarat tegak lurus Harus sama dengan Minus 1 Jadi Yang D juga Tidak Memenuhi Kita scroll Untuk mengerjakan Soal berikutnya Sekarang nomor 2 Diketahui Persamaan garis lurus Berikut ini Dan berikut ini Bagaimana Kedudukan kedua Persamaan garis lurus Tersebut Nah Langkahnya mudah Yang kiri ini Maka 3Y Ini akan Sama dengan Min 2 X Plus 4 Jadi ini kita Pindah ruas Ke kanan dulu Maka Y Sama dengan Min 2 per 3 Semua kita Bagi 3 Tambah 4 Per 3 Yang kanan juga Saya kerjakan Pakai tinta lain Sekarang yang merah Ya Untuk yang kanan Maka disini 6Y Sama dengan Min 4 X Min 8 Semua kita Bagi 6 Maka Y Sama dengan 4 per 6 Itu sama dengan 1 per 3 Ini min Ya 4 per 6 4 per 6 Itu 2 per 3 Maaf ya Ini 2 per 3 juga Disini X ya Min 8 per 6 Ya Tulis 8 per 6 Juga tidak apa-apa Ya Tidak apa-apa Nah Kita lihat disini Gradiennya sama Ini M1 Ini adalah M2 Ya Diketahui persamaan yang bertanya adalah Yang ditanakan adalah Bagaimana kedudukan Dua persamaan garis tersebut Karena Gradiennya sama Maka Kedua garis Sejajar Kedua garis Sejajar Lanjut Kita akan Bahas Nomor 3 Diketahui Diketahui fungsi Fx adalah Seperti ini Dan Gx Seperti ini Bagaimanakah Kedudukan Kedua fungsi tersebut Kemudian Gambarlah grafiknya Dalam bentuk Fx Tambah Gx Nah ini Ditambah Jadi Yang jelas Kedudukan Kedudukan Kedua gambarnya Karena ini Gradiennya sama Ini M1 Sama dengan 2 Disini M2 Juga sama dengan 2 Ya Artinya Kedua gradient sama Kedua garis adalah Tegak lurus Sejajar Ya Kedudukannya Adalah Sejajar Nah Sekarang Kalau kita Tambahkan Ini Fx Tambah Gx Kita tambahkan dulu Fx Ditambah Gx Ya Ini Gx Ini Fx nya Sama dengan apa ini 2x plus 5 Ya 2x Plus 5 Gx nya Adalah 2x Min 9 2x Min 9 Ini kita tambahkan Maka ini akan menjadi 4x Ya Ini Fx Ditambah Gx Ya Ini akan menjadi 4x Minus 4 4x Minus 4 Saat X nya 0 Ya Saat X kita masukkan 0 Maka Fx Tambah Gx Akan sama dengan Fx Tambah Gx Itu Atau F0 G0 Fx Tambah Gx F0 G0 Min 4 Ya Jadi Saat X nya 0 Y nya Itu Min 4 Atau Fx Tambah Gx Nya Adalah Min 4 Saat Fx Tambah Gx Nya 0 Ya Saat Fx Tambah Gx Sama dengan 0 X nya Y nya Saat Fx Tambah Gx Nya 0 X nya Berapa Jadi 0 Sama dengan 4 X Min 4 Min 4 Min 4 nya Itu Kita Meda ruas Ke kiri Menjadi 4 Sama dengan 4x Maka Didapatkan X Sama dengan 1 Ya Jadi X nya 1 Jadi Gambarnya Akan Menjadi Seperti Ini Sekarang Gradient nya Menjadi Dua Kalinya Ya Gradient nya Menjadi 4 Sesuai Dengan Ini Ya Ini Kita Lihat Disini Dari Sini Kesini Kan Delta Y nya 4 Delta X nya 1 Oke Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Nomor 4 Nomor 4 Kita Pake Biru Nomor 4 Diketahui Persamaan Fungsi FX Seperti Ini Dan GX Seperti Ini Bagaimana Kedudukan Kedua Fungsi Tersebut Kemudian Gambarlah Kerabit nya Dalam bentuk FX Dikurangi GX Dari Sini Jelas Kedudukannya Adalah Kedudukannya Ini Tegak Lurus Ya Ini M1 nya Sama Dengan 3 Ini Saya Keataskan Dikit Untuk Space M1 nya Sama Dengan 3 Di Sini M2 nya Sama Dengan Min 1 Per 3 Kalau M1 Saya Kalikan M2 Ini Akan Menjadi 3 Dikalikan Min 1 Per 3 Ini Akan Menjadi Min 1 Jadi Kedua Garis Adalah Dekat Lurus Sekarang Kalau FX Dikurangi GX Ya Jadi FX Dikurangi GX Ya FX Sama Dengan Apa Itu 3X Min 6 GX Sama Dengan Min 1 Per 3 X Plus 7 Ini Kalau Kita Kurangkan 3X Dikurangi 1 Per 3 Ini Berarti Min Kali Min Plus Ya Jadi 3 1 Per 3 Ditambah Ini Min 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 Kali Min Adalah Min Berarti Ini 13 Bukan Ditambah Berarti Dikurangi 13 Dikurangi 13 Ini Adalah FX Dikurangi GX Ya Sama Dengan Ini Maka Akan Sama Dengan 3 Sepertiga Ini 3 Tambah Kali 3 3 3 Kali 3 9 Tambah 1 10 10 Per 3 X Min 13 Oke Ini Adalah Gradiennya Nah Kalau Kita Mau Gambar Ya Saat X Nya 0 Maka FX Tambah GX Adalah Min 13 FX Dikurangi GX Ini Kan Disuruh Gambar Kemudian Bagaimana Kedudukan Kedua Fungsi Yang Jelas Kedua Fungsi Tegak Lurus Kemudian Gambarlah Grafik Dalam Bentuk FX Dikurangi GX FX Dikurangi GX Itu Berarti Gradiennya 10 Per 3 Dan Ini Saat X Nya 0 X Nya 0 Maka FX Kurangi GX Min 13 Min 10 Sini Min 11 Min 12 Min 13 Anggap Saja Disini Ya Kemudian Saat FX Tambah GX 0 X Berapa Berarti 0 Sama Dengan 10 Per 3 X Min 13 Jadi 13 Sama Dengan 10 Per 3 X Maka X Nya Ini Dikalikan Kesini Ini 39 Sama Dengan 10 X Maka X Sama Dengan 3 9 3 9 Anggap Saja Disini Jadi Gambar Garisnya Dari Sini Ke Atas Ngelewati Titik Itu Tadi Ini Adalah Gambar Garisnya Ya Di 3 9 Ini Motongnya Dan Disini Motongnya Di Min 13 Lanjut Sekarang Ini Sudah Habis Ya Oke Ini Adalah Pembahasan Dari Nomor 1 Sampai Nomor 4 Ayo Kita Menalar Nanti Setelah Ini Langsung Kita Lanjutkan Pada Latihan Ya Atau Uji Kompetensi Oke Nanti Pembahasan 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 Terima kasih.